Benyamin dan Musa meregang nyawa Sabtu malam akibat terseret arus luapan kali sekretaris di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Keduanya adalah kakak beradik. Benyamin berusia 4 tahun, sementara Musa berusia 2,5 tahun. Jendazah keduanya dibawa ke rumah sakit ibu dan anak anggrek, Jakarta Barat. Menurut sejumlah saksi, peristiwa bermula saat ibu korban membawa mereka melintasi jalan krisduren, Sukabumi Utara, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Derasnya luapan air kali membuat dua anak tersebut terlepas dari genggaman sang ibu. Diketemukan jam 19.20 di Sasak, jalan Sasak. Ya tersangkut jembatan itu, menepi kejembatan. Siap dua-duanya. Jenazah keduanya akan dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta. Warga juga berharap agar jembatan yang menjadi penyambung akses jalan diberikan pengaman agar tak memakan korban jiwa kembali. Theo Hernarfandi melaporkan untuk NET. Selamat menikmati.